Kita dengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara dan tentu saja turnamen ini sekali lagi bagi timnas U19 Indonesia ini adalah susuran pemain yang diturunkan oleh Coach Indra Safri seperti yang diperkirakan memang di lini tengah pergantian pemain hanya Zulfiani diturunkan sebagai traster menggantikan Hadrianto dan kita akan lihat bagaimana mereka bermain dan kita lihat bagaimana suasana pendukung kesebelasan secara mayoritas dari Indonesia ini adalah susuran pemain dari Brunei Darussalam yang pelatihnya itu Kwon Oson kita lihat bahwa seperti yang diperkirakan memang sama seperti yang diturunkan ketika mereka melawan Kamboja tidak banyak perubahannya dilakukan oleh Kwon Oson karena memang itu adalah formasi terbaik dari Brunei ya kita lihat penjaga orang Raffi Murdianto Kapten kesebelasan Evan Dimas Darmono dan memang ini adalah susunan pemain cadangan atau pemain pengganti kita lihat di Mas Geraita tadi sana Hargianto kemudian juga Awan Seto Raharjo dan saya rasa memang saat ini Indra Safri memiliki stok pemain yang cukup mumpuni siapapun yang diturunkan dia mampu bermain baik di posisinya ini adalah pelatih Indonesia Indra Safri yang saat ini memang diharapkan diharapkan betul betul Bu mampu membawa tim Nasus 19 khususnya pada saat bulan Oktober nanti berbicara banyak di perebutan atau putaran final Piala Asia yang akan berlangsung di Myanmar Kapten kedua kesebelasan Evan Dimas dan juga Muhammad Andurihwan ini adalah pelatih dari Brunei Darussalam Kwon Oson dan hampir dipadati memang stadion dari Hasan Abulkiyah di Bandar Sri Begawan ini kita saksikan dan kita lihat memang bagaimana supporter Indonesia setia untuk terus mendukung tim impiannya Evan Dimas dan kawan-kawan untuk mampu berbicara di turnamen internasional Hasan Abulkiyah Trophy 2014 dan mereka berharap Indonesia juga mampu memenangkan trofi turnamen ini kita lihat bagaimana begitu antusias dan meriahnya para pendukung tim Nasus 19 semoga ini menjadikan penyemangat bahwa mereka seperti bermain di kandang sendiri karena kedekatan geografis Indonesia dengan Brunei membuat batas-batas wilayah menjadi kabur saat ini iya betul Bu kita lihat juga gempita mendukung dari Brunei dibalas mendukung dari Indonesia melarik Memang Brunei Darussalam juara bertahan sekaligus tuan rumah tentu saja tidak ingin dipermalukan dan kekalahan ketika melawan Kamboja memaksa mereka harus menangkan pertandingan pada malam hari ini untuk dapat meraih 3 polu dan bagi Indonesia tentu saja pertandingan melawan Malaysia akan menjadi sebuah titik balik permainan Indonesia dan berharap pada pertandingan melawan Brunei Darussalam mampu mereka menangkan dan tidak itu saja seudahnya mereka bisa memberikan jumlah gol yang cukup signifikan sehingga mengamankan posisi mereka untuk terus berkiprah di turnamen ini kita lihat kick off babak pertama akan segera dimulai ya babak pertama baru saja dimulai pemirsa langsung menekan pertahanan tampak Mofi Sadi dibuang saja tadi bola oleh Azman Iham pertandingan akan berlangsung cepat saya rasa pada pertandingan malam hari ini tentu saja perunggulan teknik dan juga skill dari para pemain Indonesia menjadi modal utama mereka untuk mampu mengalahkan Turma Brunei Pak Turman pendek kepada Ilhamuddin terjatuh bukan merupakan oh pelanggaran kita lihat kembali bola untuk keunggulan Indonesia terlihat sekali bagaimana di menit awal seperti Jani dari Indra Savri para pemain kita langsung mengebrak pertahanan lawan agresivitas ini memang sangat dibutuhkan jika kita ingin segera mendapatkan 3 poin di awal ya karena Vietnam kemarin bisa menang pelak 4-0 dari Singapura betul langsung Evan Dimas kita lihat situasi berbahaya di ini dan langsung masih melambung kita lihat sebuah bola ribon tadi coba dimanfaatkan oleh putu gede kita lihat bagaimana ya kepanikan sudah langsung bisa diciptakan para pemain kita di pertahanan Brunei hanya kurang dari 2 menit hampir saja putu gede bisa mengkonversi jadi gol sayang bola masih jauh dari jangkauan ataupun dari target Azman Ilham pejawa gawang dari Brunei di menit awal langsung mendapatkan tekanan dari para pemain Indonesia kali ini Brunei dari Salam ada Fatur Roman di sana baik sekali Ilhamuddin keluar bola tadi oleh Suhaime yang bareng ke dalam bagi Indonesia Julfiandi polos ditanggang kepada putu gede Maldini Pali dijaga tadi Maldini Pali ada Julfiandi kita lihat terjadi pelanggaran tampak Julfiandi tergeletak sudah sudah mulai kepanikan mengera para pemain Brunei sehingga mereka di Tawas sudah langsung bermain keras untuk coba mengimbangi kecepatan dan kelebihan teknik anak-anak Julfiandi di 19 mendapat peringatan cukup di Bandar di Bandar Sri Begawan tempatnya di Stadium Asana Bolkiah Indonesia pada malam hari ini berhadapan dengan Tuan Rumah Brunei sebagai juara bertahan sebagai Tuan Rumah dan kita lihat apakah Julfiandi ini mampu melanjutkan pertandingan masih mendapatkan perawatan dari tim medis tim Nasuhu 19 Indonesia bola kini dihadapi oleh Hans Samuyama pendek kepada Polo Sidanggang kembali Hans Samuyama putu gede Rafi Murbianto ada Maldini Pali Polo Sidanggang kita lihat coba tekanan dilakukan oleh para pemain Brunei Muhammad Asri balik pada Muhammad Asri maksudnya ada Fatur Roman di sana berduel dengan Muhammad Asri dia balik sebuah menerangan dari Brunei dari Salam beruntung masih ada Fatur Roman kali tampak Indonesia mencoba keluar dari tekanan Brunei dari Salam terlalu berani saya kira para pemain kita bermain untuk pertahanan ya ya Evan Dimas biar mono kepada Sarul Furniawan Polo Sidanggang Evan Dimas putu gede balik pada Evan Dimas perhoban yang dituju kita lihat bagaimana para pemain Brunei menunggu pemain Indonesia naik ke garis pertahanan mereka Evan Dimas kapten kesebelasan putu gede selalu kepada Hans Samoyama Polo Sidanggang masih Polo Sidanggang landang energi bertenaga yang dimiliki oleh 2019 dari salah satu pemain Indonesia melalui terjatuh Polo Sidanggang kembali di Pali putu gede Państwa sama yang mengeluang apabila yang terjadi sama seorang pemain Indonesia kembali tergletak sudah ada dua kali tadi teman Ciptak yang harus mendapatkan perawatan Kali ini kembali Zulfiani Semoga ini tidak serius ya Mengandu Karena bagaimanapun Walaupun cukup penting Kepanggungannya Kepanggungan ini bagi Indonesia Tapi jauh lebih penting adalah Menjaga kundugaran Mendelan mereka semua tuang Dalam keadaan sehat ya Karena target sesungguhnya adalah Di Piala Asia nanti 2 Oktober di Myanmar Walaupun tidak cukup serius Cedera yang dimiliki Atau didapat oleh Zulfiani Indonesia masih memiliki Hargianto Bahkan juga Iksan Kurniawan Itu Di posisi tersebutnya Muhammad Asri Konektari Indra Putra Dua penyakitan Fair Play Teragakan oleh para penghormatan Brunei Tutupede kali ini Kepada Polos Yang lang Indonesia Lalu Evan Dimas Darmono Kepada Fatur Rahman Dan kita lihat Nampaknya Hargianto Bersiap-siap Di pinggir lapangan Diturunkan Yang hampir pasti Mengantikan Zulfiani Untuk bisa melanjutkan pertandingan Indonesia kali ini Melalui Paolo Sitanga Evan Dimas Evan Dimas Darmono Fatur Rahman Ilhamuddin Begitu banyak pemain Brunei Menumpuk di pertahanan mereka Untuk kreativitas Kita lihat Maldini Pali Yang dituju Evan Dimas Darmono Tadi Bayang sekali Bola terlalu keras Kita lihat Lawan yang diadapin Indonesia Karakternya sama Bajunya Warnanya pun sama Indonesia Dan ada jersey kuning Ini juga Gak ada jersey kuning Sama-sama Gak ada Gak ada Ya Pergantian pemain Seperti yang diperkirakan Hergianto masuk Menggantikan Zulfiani Layak kemian awal Zulfiani harus kita dikuat Kita berharap Cederanya tidak cukup serius Sehingga mampu melanjutkan Pertandingan ini Pali-pali terlepas Kurang ini Barang ke dalam Bunga Julfiani Darussalam Bagaimana Brunei Darussalam Mampu Membawasi goal Melori Pemain nomor 20 Adi Syair Iya Seperti yang saya katakan Di awal Bagaimana Bahaya yang Sebetulnya Ada di Mampu 20 Adi Syair Dan Dia Hanya dengan Sekali Kontrasen Kata Mampu Dual Akhir Dual Melanti Ini pertanyaan kita Isikanan Gini antara Itu gede Berhasil Melakukan Shooting Yang gagal Diselamatkan Tadi oleh Raffi Tepisannya Tidak terlalu Kuat Sehingga Bawa kelet Dalam Tengah-tengah Kita sosikan Bagaimana Seluruh Ternyata Yang mampu Sangat Baik Sekali Kalau Situ Berbawa Spekulasi Tapi Sangat Arah Lagi-lagi Start Muruk Yang Kita Dapatkan Pada Bapak Pertama Ini Bung Bagaimana Hill Dia Yang Mampu Yang Melewati Kandangan Dari Sahar Dan Bola Memang Tidak Mampu Ditepis Tadi Oleh Raffi Borgianto Situ Mengenai Tangannya Namun Bola Terlalu Beras Masuk Kegawang Kesudut Kiri Dari Gawang Indonesia Tertinggal Kali ini Indonesia Atas Brunei Ya Selut Untuk Bisa Ditercaya Bagaimana Bagaimana Kita Sudah Memberikan Ketan Yang Intensif Di Awal Tentangan Yang Yang Harap Terjadi Go Cepat Dari Indonesia Faktanya Dini Ke 10 Tadi Indonesia Justru Melaku 2 Bulan Hanya Karena Kekurang Siapan Dini Ketan Kita Mengatisipasi Serangan Individual Dari Seorang Adi Saya Kita Harapkan Anak-anak Indonesia Tidak Terpengaruh Dengan Gol Tadi Hargianto Kini Kepada Putu Gede Maldini Pali Dikawal Ketat Maldini Pali Lemparan Kedalam Bagi Indonesia Kita Lihat Bagaimana Ketika Para Pemain Kunci Indonesia Menguasai Bola 2 3 Pemain Lawan Langsung Mengurung Dan Ini Tentu Saja Menyulitkan Mereka Dalam Mengembangkan Permainan Polo Sitanggang Maturoman Bali Adianto Umpan Langsung Kepada Maldini Pali Masih Bisa Sayang Sekali Kita Lihat Bagaimana Belum Berhasil Maldini Pali Mendapatkan Umpan Matang Dua Kali Umpan Diagonal Panjang Tadi Dilakukan Pada Maldini Pali Tapi Selalu Terlalu Beras Kali Polo Sitanggang Kita Lihat Bagaimana Pressing Dilakukan Para Pemain Brunei Ansam Oyama Gianto Kepada Fatur Roman Hilamudin Padimas Pada Polo Sitanggang Masih Polo Masih Bagaimana Lihat Polo Sikung Dari Polo Sitanggang Butuh Bede Kali Ini Adianto Mila Adi Said Pengetak Bol Segawang Indonesia Faham Dimas Adianto Faham Fatur Roman Di Sana Ilhamudin Ilhamudin Kita Lihat Coba Terlalu Terlalu Deras Bola Kontrol Dari Atan Dimas Bola Kini Dikuasai oleh Brunei Dibuang Tadi Bola Oleh Fatur Roman Mila Hargianto Yang Diterunkan Oleh Coach Indra Safri Menggantikan Zulfiandi Fatur Roman Ilhamudin Hargianto Kembali Kepada Fatur Roman Cukup Sulit Para Pemain Indonesia Merobos Racing Para Pemain Brunei Kita Lihat Bagaimana Mereka Cukup Bersabar Para Pemain Brunei Hanya Mengisahkan Seorang Hadi Said Di Sana Kembali Kepada Fatur Roman Hargianto Robosan Kepada Mukhris Hadi Lepas Bola Dari San Dimas Kembali Lumpan Terobosan Masih Beruntung Ada Hans Niyama Kali ini Konsentrasi Para Pemain Belakang Untuk Tidak Terpengaruh Agar Di Lumpan Terobosan Cepat Dari Para Pemain Brunei Kita Lihat Ilhamudin Masih Lumpan Lepaskan Lumpan Polosi Tanggang Terjatuh Bukan Merupakan Pelanggaran Empat Pemain Brunei Langsung Menjaga Kita Lihat bagaimana Cerdiknya Tadi Adi Said Kontrol bola Dan juga Manuvernya Saya Kira Lini Pertahan Kita Tidak Perlu Panik Untuk Menghadapi Serangan Yang Tentu Kepada Seorang Adi Said Yang Ketemangan Organisasi Yang rapi Dan Tidak Lemah Itu saja Tadi Boleh dibilang Sebuah Kesalahan Sedikit Saja Gagal Dicutup Dengan Baik Oleh Kan Samu Tidak Sahrul Ini Yang Tidak Boleh Diulangi Lagi Namun Sekaranya Semuanya Harus Kering Down Kita Bagaimana Tiga Pemain Brunei Cepat Sekali Menempati Posisi Dalam Situasi Menyerang Di Pertahanan Indonesia Gagal Lagi Ilhamuddin Kembali Lemparan Kedalam Bagi Indonesia Dua Fullback Mereka Di kiri Ada Suhaim Enak Salahu Kemudian Di kanan Ada Muhammad Ajais Awang Yang Sangat Disiplin Menjaga Kedalaman Membuat Malini Pali Mumpun Ilhamuddin Seperti Terisolasi Tidak Bisa Leluasa Untuk Keluar Dari Flank Mereka Berikan Mumpan Kemuklis Kita Lihat Lapis Dua Pemain Sliding Sekaligus Ini Harus Dapatkan Kartu Kini Yang Habis Harusnya Karena Kita Lihat Cukup Berbahaya Berlima Punggung 6 Muhammad Asnawi Zafni Ajis Ya Tentangan Bebas Bagi Indonesia Peluang Kali ini Kita Lihat Ilhamuddin Akan Menghadapi Bola Mudah-mudahan Mukri Sadi Maldini Ataupun Bahkan Evan Dimas Darmono Dan juga Hargianto Mampu Memanfaatkan Peluang ini Untuk Menghasilkan Gol Balasan Bersiap-siap Ilhamuddin Ada 4 Pemain Indonesia Di area Pertahanan Dari Brunei Dari Salam Sudah Dilakukan Langsung Otak Penalti Kita Lihat Dibuang Dari Bola Masih Memiliki Peluang Oleh Indonesia Kembali Serangan Hargianto Kali ini Terlepas Tadi Bola Kontrol Dari Hargianto Serangan Balik Dari Brunei Dari Salam Cepat Sekali Kembali Kita Lihat Adi Said Yang Dituju Terlepas Sekali Ini Kontrol Bola Dari Adi Said Kita Lihat Sangat Sederhana Sekali Cara Menyerang Dini Sebetulnya Menunggu Kita Berbuat Salat Dan Mereka Cepat Cepat Mengerim Bola Kedepan Dan Harap Adi Said Membuat Perbedaan Disana Betul Pani Mas Malini Pali Kita Lihat Malini Pali Mampukah Lakukan Perobosan Jatuh Duka Merupakan Pelanggaran Kembali Brunei Dari Salam Coba Melakukan Serangan Peluang Bagi Indonesia Kali Ini Mampukah Indonesia Memberikan Tekanan Berarti Dan Mengasihkan Gol Berbahaya Pemirsa Peluang Dapat Dibuang Tadi Terbaik Brunei Darussalam Kembali Malini Pali Dibuang Kembali Bola Kali Ini Cukup Cermat Sahrul Menjaga Said Terangan Balik Ada Hans Samuyama Di Sana Hampir Saja Kita Lihat Dibuang Yang tidak Sempurna Dari Hans 11 menit Pertama Di Bapak Pertama Ini Indonesia Tertinggal 01 Ilhamuddin Kita Lihat Robosa Dari Ilhamuddin Mampukan Memberikan Uban Masih Membentur Namun ada Faturoman Kerjasama Dengan Ilhamuddin Terlepas Bola Ilhamuddin Masih Ilhamuddin Evan Indonesia Memiliki Para Pemain Yang Mampu Mencetak Gol Lewat Pendangan Jarak Jauh Salah Salaupun Yang Tercatat Sering Melakukan Hal Ini Adalah Polo Sintangang Dan Juga Harbianto Bahkan Hansamuyama Kita Lihat Kembali Memang Kesabaran Perlu Dimiliki Pemain Indonesia Baik Sekali Ilhamuddin Oh Menyentuh Kaki Pemain Dunai Emparan Kedalam Bagi Indonesia Gantol Polo Sintangang Baik Sekali Evan Dimas Masih Bisa Dibaca Tadi Serangan Dari Evan Dimas Lanjut Keluar Tampaknya Bola Yang Tidak Dapat Dijangkot Tadi Oleh Samuyama Menempat Kedalam Bagi Bruni Gadus Salam Mohamad Nur Aziz Turoman Terlihat Beberapa kali Pemenang kita Salah Passing Berbahaya Kita lihat Bagaimana Pemain Nomor 20 Ini Bali Brunei Darussalam Terjatuh Kita lihat Play Ong Wasit Lepaskan Lumpan Berbahaya Masih ada Rafi Murdianto Masih berada Di lapangan Seorang pemain Brunei Tergeletak Pandimas Kembali Pandimas Kepada Ilhamudin Cepat sekali Para pemerintah Ilhamudin Tendangan Masih Menyamping Sebuah build up Yang cukup baik Saya kira Dari anak-anak Ilhamudin Dari bawah Dari polisi tangga Yang kedua Kaya Pandimas Yang dihorminkan Kepada Ilhamudin Sayang sekali Shootingnya Masih Merenceng Tapi Ini sebuah Kemajuan Ada Sub-end-goal Yang bisa kita Lakukan Yang lebih Mengarah ke Gawang Kita akan Lihat Bagaimana Fisik Para pemain Brunei Apakah mereka Mampu Terus-terusan Pertahan Dan juga Bertahan Terutama Serangan balik Terhadap Pemain nomor 20 Yaitu Adi Saib Dibutuhkan Stamina Yang Besar Untuk Bermain Seperti ini Mereka harus Menyunggu Pertahan Mereka Melakukan Counter-Pack Berat Ilhamudin Pertahan Samoyama Pandimas Darmono Boklis Hadi Yang dituju Sudah Tiga kali Saya hitung Kumpan-kumpan Panjang Dari Evan Tidak Terukur Tidak Mengarah Ke Rekan Yang dituju Secara Umum Sampai Ketenang Tidak Terlihat Skema Perniain yang Diminikan oleh Inggris Afri Terlihat Sampai Diminasi Permainan Betul Kita lihat Terjatuh Polosi Pandang Pelanggaran Tadi Dilakukan oleh Permain Nomor Tujuh Sepertinya Muhammad Asri Kita juga Malingi Pali Kita juga Surah Sebenarnya Pemenang Yang sangat Gigi Sangat Bersemangat Dari Puan Rumah Memang Ini adalah Dukungan Dari Sporter Mereka Polosi Tanggang Gianto Andi Mas Ratu Ratu Rohman Gianto Baik Sekali Mas Tepungan Kepada Mokris Tadi Madini Pali Oh Keputu Gede Pada Polosi Tanggang Lepas Bola Namun Kita Lihat Kembali Apakah Keuntungan Bagi Indonesia Oh Kita Lihat Salah Seorang Pemain Dunia Terjatuh Muhammad Aminuddin Nomor 18 Sepertinya Sebelah Sebelah Sektornya Cukup Sukses Pemainan Yang Agak Tertutup Agak Defensif Dari Para Pemain Untuk Bisa Menghambat Akselerasi Para Pemain Kita Untuk Terlihat Karena Sangat rapat Sekali Dini Pertahanan Brunei Mengkonsentrasikan Kekuatan mereka Di Jantung Pertahanan Sendiri Sehingga Kesempatan Atau Kitspace Yang Kita Miliki Menjadi Sangat Sempit Untuk Bisa Mentekar Gawang Brunei Dibutukan Kreativitas Untuk Bisa Memecah Kebun Tuang Tertinggal 01 Indonesia Dari Brunei Goal Cepat Tadi Tercipta Melalui Komen Nomor 20 Adi Said Tidak Disangka Memang Oleh Komen Belakang Dari Indonesia Adi Said Mampu Melewati Hadangan Dari Sahro Kurniawan Dan Juga Hansa Muayama Sebelum Melepaskan Tendangan Keras Ke Raghawang Indonesia Di Jago Raffi Murdiyanto Kita Lihat Bagaimana Umpan-upan Panjang Diberagakan Kepada Target Mereka Adi Said Raghianto Kali Indonesia Menyusun Serangan Polusi Tanggang Evan Dimas Masih Evan Dimas Terlepas Bola Dari Evan Dimas Kembali Brunei Darussalam Pelanggaran Cukup Keras Sepertinya Tadi Namun Wasid Tetap Melanjutkan Jalannya Pertandingan Masih Terjatuh Sepertinya Adi Said Tadi Kita Lihat Mengangkat Kaki Terlalu Tinggi Salah Seorang Pemain Brunei Mudah-mudahan Tempo Permainan Apapun Juga Tensi Batang Juga Emosi Kedua Tim Atau Kedua Pemain Masih Bisa Terjaga Pertama Dima Tena Guta Dima 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 Hati-hati Jaga Kesimbangan Dan juga Fokus Bisa Tetap Tenang Terpantik Emosi Adi Said Perlu Mendapatkan Perawatan Dari Tim Medis Pencetak Gol Brunei Darussalam Kita Lihat Wasid Sebetulnya Meminta Adi Said Ada Dirawat Di pinggir Lapangan Betul Betul Tampak Para Pendukung Tim Nasional Brunei Darussalam Kita Lihat Apa Yang Terjadi Tabrakan Memang Untara Sahrul Purniawan Reset Yang Terlambat Dari Sahrul Ya Matur Roman Kali Ini Hans Samoyama Ar Gianto Itu Gede Kita Lihat Bagaimana Para Pemain Brunei Praktis Turun Seluruh Pemainnya Ke area Pertahanan Mereka Halini Hamudin Ar Gianto Tuhan Fatur Roman Masih Fatur Roman Kita Lihat Bagaimana Kesulitan Para Pemain Indonesia Baik Sekali Mukris Yang Dituju Terlalu Dekat Penjaga Gawang Asma Diham Harus Bersabar Memang Bersabar Dan tekun Kelaten Jangan Sampai Hilang Bola Dan Sesekali Mencari Celah Dan Tadi Kita Melihat Ada Pergerakan Sedikit Bebas Dari Mukris Dan Dia Menyikinkan Bola Lebih dulu Bisa Diamankan Tadi Pak Tidak Ada Upaya Dari Kita Untuk Berusaha Mendapatkan Celah Celah Kecil Tidak Vandimas Polos Ditanggang Tergiatul Disahid Tampaknya Sudah Kembali Kelapangan Tergiatul Baik sekali Kita Saksikan Masih Membentur Dapat Dipotong Tadi Oleh Salah Seorang Pemain Brunei Cukup Cerdik Memang Mukris Hadi Menempatkan Posisi Jadi Sana Sudah Sudah Sangat Baik Sebetulnya Kita Lihat Dalam Kayangan Ulang Bagaimana Kembali Evan Dimas Ini Peluang Pertama Tadi Dimiliki Oleh Mukris Belum Berhasil Masih Dekat Dengan Penyawa Gawang Brunei Kembali Kelapangan Hargianto Polos Ditanggang Putu Gede Sudah Menunggu Kita Lihat Hargianto Menyepatkan Bolanya Kesana Maldini Pali Masih Terlalu Cepat Kita Lihat Pemain Nomor 33 Suhaimi Salah Sangat Disipin Suhaimi Untuk Menjaga Kedalaman Terutama Di refuxi Sengkiri Mereka memang Mewaspadai Pergerakan Dari Maldini Dan juga Ilham Mereka Mempelajari Dan Sudah Mendengar Bagaimana Sapaak Perjang JISU 19 Yang Tonor Berhasil Menjadi Buara JISU 19 Bali Berbahaya Terangan Balik Dari Brunei Dibuang Sajata Dibola Oleh Sahro Kurniawan Baran Kedalam Bagi Brunei Darussalam Suhaimi Anak Salah Ada Minudin Disana Buang Tadi Bola Oleh Putri Bede Bagaimana Sporter Dinas Brunei Darussalam Yang Baran Kedalam Masih Kota Kinalti Berbahaya Bermirsa Untung Saja Tidak Dapat Dijang Kau Tadi Ada Ilhamudin Cepat Sekali Mengirimkan Bola Kedepan Kepada Muklis Hadi Kita Lihat Mabukan Muklis Hadi Mau Terjatuh Keras Sekali Pelangkaran Terhadap Muklis Hadi Tadi Ya Sayang Semua Kesempatan Tadi Bagi Muklis Bagaimana 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 Kepatangan Begitu Gampang Sekali Bisa Disontar Ya Bagaimana Tentu Satu Lampuan Sebuah Pekerjaan Rumah Yang Harus Segera Diselesaikan Tim Pelatih Upan Diagonal Menjadi Titik Lama Bagi Khususnya Lini Belakang Tim Nas Indonesia Kita Lihat Bagaimana Tadi Peluang Ini Melihat Libur Darussalam Berawal Dari Lemparan Kedalam Langsung Ke Area Kotak Penalti Tidak Mampu Menindul Bola Atau Datangnya Bola Dan Kita Lihat Bagaimana Tadi Ilhamuddin Berusaha Mengirimkan Masing Kepada Pemirsa Hari Namun Gagal Kepi Serangan Indonesia Kali Ini Indonesia Melalui Putu Gede Kalau Sitanggang Putu Gede Dan Malini Pali Sekali Kita Saksikan Pemirsa Terjatuh Apakah Sebuah Pelanggaran Yang Diatukan Oleh Putu Gede Kita Lihat Salah Seorang Pemain Brunei Darussalam Oh Ya Terhadap Ridwan Petara Center Back Dari Brunei Darussalam Kita Lihat Bok Pris Hadi Mudah-mudahan Pemain Indonesia Yang Lain Mampu Merdam Emosi Saya Pikir Suasana Stadion Pun Menyumbang Tensi Pertandingan Suhupun Panas Terima Pemain Tentang Mat Tentang 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 rasio mereka mudah-mudahan wasit yang memimpin pertandingan mampu memimpin pertandingan dengan baik dan usia para pemain Indonesia dan juga para pelatih ataupun tim ofisial dari Indonesia bisa mampu beredam kembali serangan balik dari Brunei Darussalam berbahaya tempat sekali Raffi Nurjanto keluar dari sarangnya oh salah pengertian oh kita lihat bagaimana main nomor 7 Haman Asri tadi kata-kata juga menjaga orang Azman yang menjaga membaca arah bola di garis terakhir dan jatuh bola masih dikuasai para pemain Brunei baik sekali kita lihat bagaimana Pantur Roman ah sayang sekali bola terlebih dahulu keluar kembali kembali lemparan ke dalam bagi Brunei Darussalam masih Yulamuddin Argianto Evan Dimas potong bola Flavio Flavio Mordianto Flavio Mordianto hal ini sepertinya para pemain Brunei yang mulai terpancing untuk menekan main Indonesia lebih jauh kita lihat di kotak penalti ada Maldini paling dijaga dengan ketat butuh gede lepaskan upan Argianto kepada Yulamuddin masih Yulamuddin Yulamuddin di kotak penalti lepaskan ah sulit memang mohon kalau kita lihat ada 3 pemain di sana ini sangat disipin sekali para pemain belakang ataupun juga seluruh pemain mungkin dari Brunei tidak melihat kondisi apa mereka ketika mereka belakang bola lemparan pertukang mereka semua berada di kotak 16 menungkutkan diri Maldini Mpali Pandimas dipotong bola tadi kita lihat kembali serangan kembali dari Brunei ada Fatur Roman ah kita lihat rupanya terjadi pelanggaran Argianto sepertinya kita lihat bagaimana yang Pandimas sulit sekali keluar dari tekanan perang pemain Brunei dan saya tidak melihat syuting-syuting dari jarak yang ideal ya untuk mencapai buncuan berata syuting-syuting dari jarak jauh sementara ini sejak pelanggaran yang dikira masih sedikit-sedikit di mandi ya ya Bali berbahaya ada 2 pemain Brunei kita lihat begitu cepat menempati posisinya di kotak penalti Indonesia Maldini Pali pada Mumpis Hadi tadi umpan maksudnya di saif yang dituju tentu saja konsentrasi para pemain belakang terus di uji adianto buku gede bola dari Evan Dimas Sahtul Purniawan kembali mencoba memainkan tempo permainan para pemain Indonesia Patur Rahman Hargianto Pandimas Darmono Patur Rahman munggu tadi kita lihat Polositanggang di sana Samuyama Hargianto Polositanggang lepas bola kita lihat Adri Syed kali ini cepat sekali oh masih berhasil baik sekali tadi Polositanggang coba mengembangkan permainan pendek tengah ketatnya penjagaan para pemain Brunetton dan langsung Hargianto kembali kita lihat cukup baik memainkan supaya yang dilakukan para pemain Indonesia betul sekali ya kalau kita perhatikan agak susah kalau mereka berusaha untuk menembus ataupun melawan penetrasi dari tengah Harus tetap dari saya dan berharap supporting dari demi tengah lebih dekat ya jika mata rantai permainan tidak lepas karena situ syuting dari lelaki-lelaki sejauh ini juga tidak efektif karena arah tembakan juga tidak akurat ya betul mungkin apabila ada kesempatan Hasamuyama saya rasa lebih tepat dalam melakukan tenangan langsung gabang kita lihat kembali serangan dari Brunei dari Salam cepat sekali masih bisa dikontrol Patu Roman kita lihat kesalahan terjadi namun beruntung bola terbidol keluar cepat tadi Muhammad Asri Haji Safar menempati posisi diantara dua center back Indonesia masih ada polusi tenggang Maldini Pali terjatuh Moklis Hadi masih Indonesia berada di area pertahanan Brunei Darussalam terat Hansamu sudah mulai naik ke depan mudah-mudahan Hansamuyama mendapatkan ruang lepaskan pendangan syuting yang terkena teras terarah ruang dari bola Samuyama kembali dukungan kepada Indonesia dari para supporter Indonesia untuk mungkin diunai dari Salam polusi tenggang Gianto Pali potong tadi bola Adi Said cepat sekali pemain yang satu ini Patur Rahman kita lihat bagaimana terlepas Adi Said barbahaya dua kali Adi Said membomol gawang Indonesia kembali sebuah kesalahan terjadi iya selutup bisa dipercaya Bu Adi ya selutup bisa dipercaya itu betul ini di luar dugaan cara bermain cara bertahan dan kesalahan-kesalahan yang sangat elementer menurut saya hanya dua kali kesempatan masuk on goal dan dua-duanya menjadi goal betul Bu ini untuk sebuah ironi dari bagaimana cara kita bermain transisi yang sangat buruk kita lihat backpass yang salah antisipasi dan syuting saya juga agar menyaksikan keputusan dari Raffi yang bergerat terlalu jauh ke depan dari jaringan kita lihat sementara masih ada pemain kita yang mencoba untuk mengcover pergerakan atau pengasal dari Adi Said tapi Raffi justru sudah keluar dari sarangnya mampu ini memudahkan bagi Adi Said terbuatkan syuting ketih yang jauh mampu ini terjangkau semakin berat gimana perjuangan kita dengan kendaraan pesan dia seperti ini ya kita lihat pemirsa bagaimana Adi Said dalam sebuah serangan balik begitu mematikan pemain yang satu ini dua kali membobol gawang Indonesia dijaga oleh Rafi Mordianto Vandimas terlepas bola tadi menilang Adi Said masih kita coba dan kita lihat para pemain Indonesia bola dibuang tadi sebuah antisipasi cukup baik leketan oleh Sahru Kurniawan kebun putu gede kita lihat bukungan menggebu-gebu dari supporter Brunei Darussalam inilah bukti bahwa sepak bola sekali lagi bukanlah matematika kita berbicara berapa gol yang akan kita cetak ternyata sekarang kita melakukan dua gol betul Buklis Hadi masih Buklis Hadi kita lihat Buklis Hadi dua pemain kita lihat bagaimana menjaga dengan ketat Buklis Hadi hampir saja dua pemain Brunei Darussalam miskomunikasi Buklis Hadi kita lihat ya tatapan-tatapan yang nanar yang tidak percaya dengan melihat orang pemain 19 bisa ketinggalan 0-2 kalau mungkin kita akan sedikit bisa menarik untuk menarik kalau Brunei bermain bagus Brunei tidak bermain seperti yang bagaimana seperti tidak tidak disinginkan mereka ambil 2-0 hanya karena dua kali kesempatan dua sub on goal dan dua on goal kita lihat kepercayaan diri para pemain Brunei umpan langsung kotak penalti begitu cepat para pemain Brunei sudah empat pemain mendekati kotak penalti Indonesia kita lihat tidak ada permainan umpan-umpan kita lihat bagaimana Adi Syahid kembali berbahaya pemirsa coba lepaskan tenangkan Adi Syahid 3-0 pemirsa tertinggal Indonesia kali ini hat-trick dari Adi Syahid untuk bisa diungkapkan lagi Bung Adi dengan kata-kata bagaimana lagi-lagi sebuah kesalahan mendasar kontrol pasif yang harusnya sudah menjadi bug yang sudah dilewati oleh Timas U19 lagi-lagi terjadi untuk ketiga kalinya hanya oleh satu orang betul Bung ini seolah-olah seperti Adi Syahid hanya sendirian melawan Timas U19 kita lihat dua pemain coba mengawal dan lagi-lagi penempatan posisi dari Raffi juga agak dipertanyakan betul Bung karena ini jarak dia sangat jauh dan Adi Syahid diapit oleh dua bahkan di bayan-bayan lempat di main kalau Raffi berada di posisinya di bawah mistar ini juga bisa seperti ini kejadiannya kita lihat dia ada dua tiga langkah berada di depan dan Adi menginginkan bola lob yang tidak bisa dijangkau oleh Raffi ya mental Raffi secara psikologis sudah jatuh harus ada perubahannya dua menit tambahan waktu dari official kita lihat kembali para pemain Brunei Darussalam begitu percaya diri dan gol ketiga yang diciptakan oleh Adi Syahid praktis memang ketika dia memotong pergerakan ataupun bola dari polo si tanggang kini Indonesia jendangan asuk oh dari Evan Dimas masih bisa ditangkap tadi oleh Azman Ilham kita lihat ini satu-satunya peluang terbaik yang dimiliki Indonesia ya sepanjang pertandingan bahwa pertama sebuah siting yang terarah dan terikut tapi kita lagi lagi saksikan bagaimana penakunan yang sangat baik dari Azman Ilham di Agawang Brunei Darussalam dalam tanya ulang Evan Dimas masih lengket di peluk oleh penyawa Agawang Azman Ilham bola kendangan dari Evan Dimas tadi dibuang tadi bola reparan ke dalam bagi Indonesia 0-3 tertinggal di bawah pertama Indonesia atas Brunei inilah Adi Syahid hat-trick tiga gol ke Gawang Indonesia Ilhamuddin kali ini masih masih Ilhamuddin ada polos danggang dapat dipotong bola dari Ilhamuddin kembali Adi Syahid kita saksikan berbahaya pemirsa oh untung masih ada Hansamuyama mungkin hal ini di bawah mencoba memanfaatkan sisa waktu di babak pertama masih ada pemain Brunei dibuang tadi bola Putu Gede Hansamuyama Menguasai hampir sepanjang babak pertama Namun sebuah serangan balik Tiga serangan balik Langsung terjadi gol 0-3 kali ini